Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali ya teman-teman bersama tukang notohulu disini tukang notohulu hadir kembali kali ini mau memberikan sedikit tutorial tutorial cara membuat rangka lemari hulubajaringan dan ini nanti untuk teknik-teknik dasarnya silahkan nanti teman-teman tonton sampai habis ya jangan diskip-skip nanti teman-teman biar paham dan nanti bisa mempraktekkan sendiri di rumahnya kali ini kita akan membuat tutorial dengan lemari ukuran sedang yaitu tinggi 170 untuk panjangnya 90 cm dan untuk lebarnya 47 cm ya silahkan nanti teman-teman tonton sampai selesai ya dan buat teman-teman yang baru menemukan channel tukang notohulu jangan lupa untuk di like di share di komen video-video dari tukang notohulu dan jangan lupa tentunya untuk subscribe channel tukang notohulu karena subscribe gratis ya teman-teman dan nanti teman-teman akan mendapatkan bonus video-video terbaru dari tukang notohulu ya dan buat teman-teman yang selalu setia dengan tukang notohulu tukang notohulu coba banyak terima kasih atas dukungan dan support-supportnya ya untuk video dan tutorialnya bagaimana mari kita saksikan sama-sama videonya cus ini ya teman-teman bahan-bahan yang kita gunakan langsung aja ini kita menggunakan kanal C bajaringan ini nanti untuk dasarannya dan juga hulu empat kali empat dan juga ada hulu dua kali empat nanti untuk pintu dan rak dalamnya ya dan untuk kali ini sudah kita buatkan potongan-potongannya juga ini ada kanal C ukuran 90 cm untuk panjangnya ya untuk bagian dasar nanti dan ini ada kanal C ukuran empat puluh tujuh cm ada dua potong juga untuk dasarnya juga dan ini ada hulu bajaringan empat kali empat ya dengan ukuran panjang ini nanti untuk ketinggiannya untuk tingginya ada empat potong dan ini ada hulu empat kali empat ukuran 90 cm ya ada tiga potong juga dan ini ada hulu empat kali empat ukuran yang sudah kita potong ukuran 47 cm ada empat potongnya ini jadi sudah kita potongkan dan ini nanti untuk hulu 24 kita buatkan untuk pintu dan juga rak dalamnya ya untuk langkah selanjutnya kita buatkan pola dulu ya buat teman-teman silahkan nanti tonton polanya seperti apa nanti silahkan teman-teman tonton dan nanti perhatikan ya untuk selanjutnya kita buatkan pola dulu sesuai ukuran atau kebutuhan ya untuk selanjutnya kita potong atau kita buat pola dulu ini ya teman-teman sudah kita buatkan polanya ini untuk kanal C nya sudah kita buatkan pola juga ini ukurannya kita buat pola sesuai dengan ukuran hulu empat kali empat ya teman-teman nih udah kita buatkan pola di ujungnya seperti ini nanti kita di garis satu sisi seperti ini ya teman-teman sama untuk yang ukuran 47 cm juga sama nanti kita gunting atau kita gerindah juga enggak apa-apa di sisi sini nanti jadinya letter L ya teman-teman nah ini sama ujung kiri-kanannya kita buat pola yang sama dan ini untuk hulubat jaringannya yang untuk tingginya ini kita ambil pola di tengah ya teman-teman kita ambil pola di tengah seperti ini kita ambil dari bawah kita paskan tengah-tengah kita buat pola seperti ini nanti kita lubangin ini satu pasang dan ini satu pasang nanti untuk sebelah kiri dan kanan ya dan ini untuk bagian atasnya ini kita kasih pola untuk di sampingnya ya tidak lurus dari yang lubang tengah tadi ya teman-teman ini hanya kita ambil dari atas 11 cm terus kita ambil lagi ke bawah sesuai ukuran hulu empat kali empat ini nanti kita lubangin juga sama ini juga untuk yang satu pasang lagi sama ukurannya ya nih sudah satu pasang satu pasang dan ini ada hulu yang empat kali empat yang ukuran 47 cm yang dua kita biarkan ya ndak kita garis atau tidak kita buat pola dan yang dua sudah kita buat pola ini sesuai ukuran hulu empat kali empat ya teman-teman nanti kita garis satu sisi seperti ini jadinya nanti U letter U ya teman-teman pola U nanti ini sini kita buang ya teman-teman sama ujung ya sama juga jadi kiri kanan kita buang nanti dan ini untuk hulu yang 90 cm panjangnya yang dua kita ambil pola seperti ini ya teman-teman kita garis di dua sisi ini nanti kita buang satu sisi dan satu sisi kita tekuk jadinya nanti letter L ya pola L ya teman-teman ini sama untuk ujungnya yang sebelah juga sama kita buat pola yang sama ya nah ini ya teman-teman sudah kita buat pola yang sama untuk selanjutnya ini yang satu ini kita biarkan ya tidak usah kita garis atau kita buat pola seperti yang ukuran 47 tadi kita biarkan ya untuk selanjutnya kita potong dulu sesuai dengan pola dan garis yang sudah kita buat ini ya teman-teman kurang lebihnya seperti ini setelah kita potong atau kita buang pola garis yang sudah kita buat tadi jadinya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman yang untuk kanal C jadinya pola L seperti ini ya dan ini kita tekuk nanti teman-teman bisa juga kalau mau dibuang dibuang tapi lebih kuat lagi ini kalau kita tekuk karena nanti itu bisa kita ribet juga dengan hulunya jadi biar lebih kuat dan kokoh ya ini ya teman-teman untuk yang 47 juga sama ya sudah kita buat pola L seperti ini ya dua-duanya sudah kita buat pola L seperti ini untuk kanal C nya untuk dasarannya nanti dan ini untuk ukuran yang panjang atau yang tinggi ini sudah kita lubangin juga sesuai pola yang sudah kita buat tadi seperti ini kedua-duanya satu pasang satu pasang seperti ini ya teman-teman dan ini untuk bagian atas tadi juga sudah kita lubangin sesuai dengan pola yang ada tadi nah ini yang sudah kita buat tadi jadi nggak lurus ya teman-teman di sampingnya seperti ini ya nanti silahkan teman-teman tonton nanti kalau sudah dirangkai baru kelihatan ya dan ini yang untuk 47 cm yang kita buat pola U sudah kita buang juga seperti ini hasilnya ya teman-teman ini kedua-duanya sudah kita buat pola U dan ini untuk yang hulu 90 cm juga sudah kita buat pola seperti ini ini ya teman-teman yang satu sisi kita buang dan yang satu sisi kita tekuk seperti ini sama ujung kiri kanannya polanya sama ya dan untuk selanjutnya nanti setelah ini baru kita rangkai ya Oke teman-teman untuk selanjutnya kita rangkai ya kita ambil dulu yang hulu ukuran 47 cm yang tidak kita buat pola tadi kita masukkan ke hulu yang kita buat pola di tengah tadi lubang di tengah seperti ini kita masukkan dulu untuk bagian tengah seperti ini ya teman-teman kita ambil satu pasang satu pasang aja tadi dulu ya terus setelah tengah kita masukkan baru untuk bagian atas kita ambil hulu yang 47 cm tadi yang sudah kita buat pola U kita masukkan untuk bagian atas seperti ini ya dan untuk selanjutnya baru yang bagian bawah kita ambil kanal C yang ukuran 47 cm tadi kita pasangkan seperti ini ya ya teman-teman dan ini kurang lebihnya hasilnya setelah kita pasangkan atau kita rangkai seperti ini ya ini untuk bagian bawah ini tengahnya seperti ini dan ini yang bagian atas untuk selanjutnya baru kita lakukan pengeripetan ya teman-teman nanti kita ribet semua tiap pertemuan kita ribet ya kita ribet dan ini untuk hasilnya setelah kita ribet semua kedua-duanya jadi satu pasang satu pasang seperti ini ya teman-teman sudah kita ribet semua ini untuk kanal C nya juga sudah ini untuk bagian dalam ini nanti ya teman-teman yang kita tekuk tadi ya sudah kita ribet juga ya seperti ini dan untuk selanjutnya baru nanti kita rangkai dengan kanal C yang empat yang 90 cm tadi ya selanjutnya kita rangkai dulu kita ambil hulu yang 90 cm tadi kita masukkan lubang yang bagian atas tadi ya teman-teman lubang yang samping tadi jadinya pertemuan seperti ini ya teman-teman untuk lubang yang di samping tadi seperti ini kita masukkan untuk hulu yang 4 kali 4 yang ukuran 90 cm sudah kita masukkan untuk jenisnya kita ambil untuk kanal C bajaringan yang ukuran 90 cm untuk bagian bawah seperti ini ya teman-teman sementara kita kunci dulu dengan baut roping ya teman-teman baru nanti setelah semua terangkai baru kita ganti ribet nya untuk bagian bawah ya sudah kita kunci dengan roping untuk bagian atas juga kita kunci dulu dengan roping nanti baru kita ribet dan kita siku ya teman-teman biar persisi ini sudah dan untuk selanjutnya kita balik dulu kita balik dulu seperti ini baru kita ambil lagi untuk yang bagian bawah kanal C ya kita pasangkan dulu dan kita kita kunci juga dengan baut roping ya teman-teman sekali lagi buat teman-teman yang baru menemukan channel Tukang Noto Hulu jangan lupa untuk di like di share di komen dan tentunya subscribe ya teman-teman dan setelah yang bawah baru kita ambil hulu yang 4 kali 4 yang ukuran 90 kita pasangkan untuk bagian atas belakang seperti ini ya teman-teman dan kita juga kunci dulu dengan baut roping seperti ini baru nanti kita lakukan pengeripetan setelah itu kita balik lagi dulu dan kita pasangkan untuk hulu 4 kali 4 yang bagian atas bagian depan seperti ini ya teman-teman kita kunci dulu juga dengan baut roping semua dan setelah itu baru nanti kita lakukan pengeripetan dan kita siku ya ini ya teman-teman hasilnya sementara kurang lebihnya seperti ini setelah kita gabung-gabungkan dari potongan-potongan ukuran-ukuran tadi dan ini masih kita kunci ya teman-teman kita sementara kita kasih baut roping seperti ini dan untuk langkah selanjutnya baru nanti kita lakukan pengeripetan dan kita lakukan siku ya sewaktu kita ngeripet dan inilah kurang lebihnya hasilnya sementara ya teman-teman setelah kita repet semua ya ini sudah kita repet semua dua-dua di tiap pertemuan seperti ini biar kuat dan kokoh ya ini ya teman-teman sudah kita repet dan untuk selanjutnya baru kita melakukan pemasangan untuk rangkah dalam ya teman-teman ini nanti kita bagi dua kita sekat jadi dua karena untuk sebelah gantungan dan sebelah rak ya teman-teman atau untuk baju lipat yang sebelah dan sebelah untuk baju gantungan ya nanti silahkan teman-teman tonton videonya untuk cara memasang raknya nanti linknya ada di deskripsi video ini ya teman-teman dan ya teman-teman setelah kita sekat atau kita bagi dua untuk sebagian kanan kita kasih untuk rak dan untuk bagian kiri kita kasih gantungan sesuai dengan permintaan konsumen juga ya sekali lagi buat teman-teman yang belum tahu cara pemasangan raknya karena ini kita singkat kita ambil untuk tutorial cara rangka luarnya untuk pemasangan rak dalamnya nanti silahkan teman-teman tonton videonya ada di deskripsi video ini ya teman-teman nanti kita cantumkan karena dulu juga sudah pernah kita buatkan cara memasang raknya ya untuk selanjutnya ini nanti kita lakukan pengecatan dan selanjutnya juga kita akan melakukan finishing dengan pemasangan PVC dan juga kaca ya untuk finishing pemasangan PVC juga kaca nanti silahkan teman-teman tunggu di next video selanjutnya karena mau kita perpanjang ini terlalu panjang nanti videonya teman-teman juga bosen ya demikian ya teman-teman sedikit tutorial dari tukang notohulu cara membuat rangka lemari hulubat jaringan mudah-mudahan bermanfaat kurang lebih nyaman maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hulubat jaringan